Intro Halo selamat malam, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Pramadika Samudera. Erupsi gunung berapi aktif terbesar di dunia Mauna Loa di Hawaii masih terus terjadi. Bahkan aliran lahar Mauna Loa tinggal 3,2 km lagi akan menyentuh jalan raya terdekat. Dalam 24 jam terakhir, aliran lahar dari gunung Mauna Loa bergerak dengan rata-rata laju 8 meter per jam. Meski laju pergerakannya melambat dibanding beberapa hari sebelumnya, namun aliran ini masih akan aktif mengingat terus bertambahnya celah aktif dari gunung berapi aktif terbesar di dunia ini. Pusat Survei Geologi Amerika Serikat pun mulai mengingatkan pemerintah setempat tentang kemungkinan lahar menyentuh jalan raya Daniel Inoye yang kini hanya berjarak 3,2 km dari bagian terdepan lahar. Mengingat jalan raya ini merupakan penghubung antar pulau di Hawaii, dikhawatirkan jika jalan terdampak akan menyebabkan terhentinya jalur transportasi orang maupun barang dan jasa. Meski demikian, pemerintah setempat menilai masih belum ada risiko langsung bagi masyarakat di Pulau Besar Hawaii. Gunung Mauna Loa terakhir meletus 38 tahun lalu, yakni pada tahun 1984. Ini adalah periode tenang terpanjang Mauna Loa sebelum akhirnya kembali meletus 27 November 2022. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Pramadika Samudera, sampai jumpa.